yang nggak ngerti siapa Anda bisa sawah menangkap gitu. Apalagi kalau kata-kata Anda dipotong di bagian itu saja, dan itu akan menjadi sesuatu yang tidak baik. Nggak sebaik ini ya, cara menuliskannya ya. Itu lebih brutal cara menuliskannya. Itu saya anggap sebagai sesuatu yang membangun saya, walaupun nggak enak di telinga. Buat kita nih, ada tips nggak mungkin dari Pester? Supaya boleh mengomentari orang, kadang-kadang kan tujuannya baik, terus alasannya sudah baik, tapi delivernya salah. Delivernya menyakiti hati orang. Ada tips nggak nih Pester? Berapa banyak orang yang berkomentar atas hidupnya Jonathan? Apalagi ya suara kita itu mengudara. Kita dikenal gitu ya. Tak kenal sih belum ya? Saya belum lanjut loh Pak tadi Pak. Kenapa? Tidak ada. Nggak mungkin, nggak mungkin. Minimal pasti ada yang mengomentari hidup kita. Apalagi kalau kita sudah dikenal ya. Suara kita udah mengudara misalnya. Terus, siaranya bagus, ngomongnya firman tapi kehidupannya gitu. Misalnya. Misalnya ya, misalnya. Saya kok jadi ingin satu komentar. Siapa? Itu loh Pak. Dulu pernah bilang, dulu pernah bilang. Itu penyaranya Batra Yudha kok suaranya kayak loga Jakarta banget ya. Waduh. Jangan dibikin gitu loh. Jonathan memang dari Jakarta kawan-kawannya. Nah, kalau misalnya memang komen sama Jonathan karena ke Jakarta-kejakartaan, kita akan ngobrol dengan orang Jakarta asli. Iya. Dengan Pastor Ari Ewibo dari JPCC kita mau ngobrol. Halo Pastor Ari, Shalom. Shalom Pastor. Shalom Bangatan. Bener kan Pastor? Dari Jakarta atau luar Jakarta nih kalau boleh tahu Pastor? Saya merantau dan tinggal di Jakarta. Sama seperti saya merantau. Saya tidak lahir di Jakarta. Saya lahir dan besar di Semarang. Mantap. Oh, Semarang. Lumpia Pastor? Iya. Mesti lumpia. Tahu. Oh, tahu. Yang apa namanya, itunya itu? Sausnya itu? Tahu ke diri dong, Pak. Tahu. Semarang juga enak, Pak. Oke, kita hari ini bicara tentang tahu. Mana yang paling enak? Kan kita lagi bahas tentang komentar. Sebenarnya ada yang lebih enak loh. Ini yang banyak orang nggak tahu ya. Apa tuh, Pak? Makanan khas Semarang yang lebih enak. Ada yang namanya Gude Koyor. Oh, iya benar. Saya tahu itu. Di alun-alun. Benar. Koyor itu bukan minuman? Bukan, bukan. Itu kopior, Pak. Tahu. Saya tahu, saya pernah makan. Di Persimpangan. Betul ya, Pastor Arya? Ada ya? Iya. Iya, itu. Di beberapa tempat. Ada nasi ayam itu juga. Oh, benar. Jadi nasinya disiram kuah putih kuning gitu. Nanti kalau sudah selesai pandemi, ayo kita mukbang, Pak. Saya harusnya rutin ke Semarang. Tapi karena satu dan lain hal, tidak bisa. Ada yang sudah putus hubungan sama secara saya. Pastor, hari ini kita bicara tentang komentar orang lain atas kehidupan kita. Kapan saatnya didengar, kapan saatnya enggak ditanggapi? Iya. Karena kan capek ya, Pastor. Kalau semuanya didengar, semuanya itu dimasukkan ke dalam hati, didengerin. Mau ini, mau ini, mau ini, nyatanya kan kita nggak bisa menyenangkan semua orang. Tapi kalau menurut Pastor sendiri, apakah komentar orang lain bisa jadi, bisa jadi adalah cara Tuhan untuk bicara sama kita? Kalau menurut Pastor gimana? Wah, ini menarik nih. Apalagi hari-hari seperti ini ya. Komentar itu tidak selalu dengan perkataan langsung. Tapi bisa dengan tulisan, caption di sosial media kita. Kisah mungkin, Pastor. Kisah juga. Nah ini buat Sobat Bahtera Yuda, ini sesuatu yang sangat penting hari-hari ini. Karena bisa mempengaruhi damai sejahtera dan arah hidup kita. Setuju. Kalau kita tidak berhikmat di dalam menanggapi apa yang menjadi respon atau kata-kata orang di dalam kehidupan kita. Apalagi kalau kita baper atau kupingnya pipis gitu ya. Nah ini menjadi persoalan. Saya cuma ingat, selalu yang saya ingat adalah di Amsal 24, ayat 3-4, itu berkata bahwa dengan hikmat rumah didirikan. Nah rumah ini bisa bicara tentang apa saja? Bisa bicara tentang kehidupan pribadi kita, bisa tentang bisnis, bisa tentang pernikahan. Tapi apa saja ya bicara tentang rumah. Nah disitu dikatakan bahwa dengan hikmat rumah didirikan. Dengan kepandayan rumah itu ditegakkan atau dipertahankan. Dan dengan pengertian, ruangan-ruangan atau kamar-kamarnya diisi dengan harga benda yang berharga dan menarik. Jadi untuk membangun kesehatan tubuh kita, kesehatan pikiran, jiwa kita, kesehatan bisnis, kesehatan pernikahan kita. Kalau itu kita anggap sebagai rumah, sebagai rumah, termasuk kesehatan gereja. Nah perlu tiga komponen ini, hikmat, kepandayan, dan pengertian. Nah dengan hikmat, kepandayan, dan pengertian, saya bisa menyaring apa yang perlu saya dengar dan apa yang tidak perlu saya dengar. Nah biasanya indikator saya seperti ini, kalau yang saya dengar itu memberikan damai sejahtera, berguna, dan membangun hidup saya, itu akan saya dengar. Tetapi kalau itu sesuatu yang kemudian membuat saya jadi bahasa Jawanya itu kemerungsung gitu ya. Jadi kemerungsung apa? Semarangnya keluar, semarangnya. Kalau membuat kita jadi galau, jadi moodnya berubah, jadi membuat saya demotivasi, yang kemudian saya dengar. Oke, tapi bagaimana dengan seperti ini ya Pastor? Kalau misalnya teguran. Benar. Teguran, kita salah nih. Teguran itu kan gak enak Pastor. Gak enak, gak bawa damai. Iya, apalagi kalau orang yang negeru itu memang terkenal JDS ya. Judas. Atau gini deh, yang lebih muda dari kita Pak. Wah, oh iya bener. Itu rasanya. Ada orang nih Pastor, lebih muda, atau baru join misalnya. Kita udah satu komunitas, dia baru, terus dia kasih masukan, kan rasanya kayak, siapa sih lo? Gitu kan. Orang Jakarta ya. Orang Surabayanya, Sopo kok nih? Kalau semarangnya Pak? Gak tau saya. Kalau seperti itu gimana Pastor? Kan sulit juga. Kalau teguran. Iya. Iya, saya ingat ya, Paulus itu berkata ya, semuanya baik, tetapi tidak semuanya berguna. Dan yang berguna itu adalah yang membangun. Itu selalu saya jadikan dasar terlebih dahulu. Nah, bagaimana mengidentifikasi yang berguna dan membangun? Tadi sudah saya sampaikan di awal, bahwa membangun damai sejahtera atau tidak, lalu membuat kita jadi tambah maju atau tidak. Walaupun itu nanti mungkin di pembahasan selanjutnya, itu juga sangat tergantung bagaimana sikap hati kita, di dalam merespon hal tersebut. Nah, tapi cara paling sederhana adalah gini, saya akan mendengarkan dengan baik seseorang, apakah dia itu menegur dengan cara yang bikin kuping merah, atau kuping panas, atau menegur dengan cara yang mungkin menurut saya juga tidak proper buat saya. Tapi saya akan tetap dengar ketika apa? Ketika saya punya hubungan dengan dia. Atau ketika dia punya hubungan dengan saya. Jadi kata kuncinya adalah relasi. Kalau buat apa saya mendengarkan orang yang gak kenal saya dengan baik, buat apa saya mendengarkan orang yang gak apa tuh namanya, selama ini gak memperhatikan hidup saya tiba-tiba gitu ya. Betul. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba komentar gitu. Apalagi komentarnya gak enak di kuping, yang ngapain saya dengerin gitu. Benar, benar ya. Benar juga ya. Contoh itu ya, banner itu ya? Banner apa tuh? Bannernya Bapak ya? Oh iya, gak itu nanti urusan nanti ya. Kaget saya pak, urusan pribadi ternyata masuk radio juga. Tapi Pastor Ari pernah gak sih? Pastor menemui satu keadaan gitu ya. Pastor, atau mungkin lagi ngapain gitu ya. Dikomentarin gitu ya. Terus apa Pastor? Misalnya dulu ya masih mungkin Pastor dikomentarin sama orang lain, yang memang itu mungkin gak enak buat. Terpunya pengalaman seperti itu gak Pastor? Ada. Dan itu saya jadikan gini, saya selalu melihat itu sebagai feedback. Jadi suatu ketika saya sedang mengajar gitu, terus ada feedback kan, selalu setelah di akhir ada feedback. Terus semua bilang bagus, oke berguna. Tapi ada satu orang yang kemudian justru berkata bahwa, eh di bagian yang tadi Anda sampaikan itu, saya merasa bahwa itu kurang tepat gitu ya. Karena Anda tidak menjelaskan konteksnya di awal, sehingga bisa jadi orang yang gak ngerti siapa Anda bisa salah menangkap gitu. Apalagi kalau kata-kata Anda dipotong di bagian itu saja, dan itu akan menjadi sesuatu yang tidak baik. Gak sebaik ini ya, cara menuliskannya ya. Itu lebih brutal cara menuliskannya. Oke. Itu saya anggap sebagai sesuatu yang membangun saya, walaupun gak enak di telinga. Karena dia memberikan maksudnya gini, kalau mau memberi masukan atau mengomentari seseorang, itu harus jelas ya. Nah kita ini kadang-kadang kasih komentar, kalau lihat di sosial media dan sebagainya, itu komentarnya komentar yang gak membangun. Termasuk komentar yang terlihat baik. Misalnya gini, bagus, bagus. Itu gak membangun. Bagus dimananya, betul. Iya juga ya, betul. Walaupun enak di kuping. Nah menurut saya sama aja dengan orang yang bilang, jelas, gak bagus. Sama aja. Itu sebuah sesuatu yang membangun. Jadi mau bagus, mau enggak, kasih tahu ya, dideskripsikan gitu. Bagusnya dimana, gak bagusnya dimana. Nah itu akan menjadi komentar yang saya dengar. Walaupun mungkin seseorang tersebut belum terlalu mengenal hasilnya si Badi. Atau sebaliknya mungkin juga penyampaiannya dengan cara yang rada ketus gitu ya. Tapi ketika deskripsinya jelas, saya pasti akan melihat dan mempertimbangkannya. Karena itu baik untuk saya. Seperti itu. Oke, ini pengetahuan baru nih, buat kita semua nih, Sobat Rehida. Enak didengar, itu gak sama dengan damai sejahtera loh. Dan belum tentu baik ya. Dan belum tentu baik juga loh. Berarti kita ini gak bisa mengukur, ini gak enak, berarti ini gak bikin saya damai sejahtera. Ini saya singkirikan. Oh ini yang salah. Kadang-kadang kita ini hidupnya gak berproses, karena kita maunya cuma dengar yang enak didengar saja. Betul. Dan ini juga satu sisi lain, buat kita yang mau komentar ya. Iya. Usahakan saran setelah kritikan. Oke. Jangan langsung kritikan saja tanpa ada saran. Benar. Jadi cuma bagus atau jelek gitu doang ya. Tapi gak ada koreksi. Nataan bajunya jelek. Bukan bajunya Pak, ukuran tubuh saya. Kalau ukuran tubuh memang kurang baik saya. Seperti itu, betul ya Pastor ya? Nah ini kita caranya seperti ini. Jangan bilang gitu. Pak Natan, ukuran tubuh Pak Natan gak bagus gitu. Oke. Bukan itu. Ini salah satu sisi. Pak Natan. Pak Natan itu, waduh, setiap kali mendengarkan Pak Natan berbicara, saya itu sangat terinspirasi. Dan itu membangun orang lain. Di saat yang bersamaan, sebetulnya, itu kalau diterapkan untuk Pak Natan, itu juga sangat membangun Pak Natan. Misalnya, untuk membangun kesehatan tubuh. Memang inspirasi. Kesehatan tubuh. Itu kan lebih enak ya di grouping ya. Iya sih. Benar. Walaupun sebetulnya itu sebuah, apa ya, sebuah kritikan tadi ya. Tapi, sebuah kritik yang membangun. Itu yang sama, yang seperti Paulus bilang. Semuanya baik. Tapi tidak semuanya berguna. Yang berguna adalah yang membangun. Jadi kalau mau kasih masukan, mau pedes, mau enggak, ya deskripsikan. Membangun hidup orang atau tidak. Oke. Baik. Seperti itu ya. Walaupun ya, Pastor ya, kita misalnya yang memang senang komunikasi, bahkan mungkin ada orang juga yang alih komunikasi gitu ya. Habis dibilangin, bagus sekali. Terus pasti kita nih mikir, habis gini nih pasti kritik nih. Habis gini nih, pasti. Ada yang enggak enak nih. Tapi ya, semua kritik pasti enggak enak intinya. Betul, betul. Tapi kita menggunakan cara yang lebih baik, dimana kita apresiasi dulu. Memang ini apresiasi secara jujur loh ya. Jadi istilahnya ya Pak, kita udah naikin dulu. Nah, itu ya. Naikin secara tulus. Jadi memang ini loh, skill terbaiknya. Ini loh, kemampuan terbaiknya kan. Setelah itu kita ambil sisi, apa namanya, korelasinya, terus bisa komentar untuk yang kurang baik. Seperti itu ya, Pastor ya. Betul, betul sekali. Nah, ini juga penting untuk ini nih, ini di kehidupan kekristenan. Jangan menjadi orang-orang yang hidupnya tergantung sama nubuat. Bukan saya nggak percaya sama nubuat ya. Saya percaya dengan nubuat, karena Tuhan bisa berbicara lewat siapa saja. Tetapi, hidup kita jangan tergantung pada nubuat itu. Dan justru nubuat itu seharusnya menjadi sesuatu yang lebih memotivasi kita untuk bisa melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Jadi jangan, oh, saya nubuat untuk jadi ini. Terus habis itu, oh yaudah pasti arah hidup saya akan seperti itu, dan udah saya enak-enakan aja. Ya, akhirnya ketika itu tidak terjadi, jadi menyalahkan yang nubuat, jadi menyalahkan Tuhan di dalam kehidupan. Padahal itu salahmu dewi kan gitu ya. Luar biasa. Kita ngobrol nih tentang komunikasi nih ya. Berarti, cara memberikan komunikasi, cara memberikan komentar, cara menerima. Tadi ingat ya poinnya. Enak didengar tidak sama dengan damai sejahtera. Betul. Tapi yang membangun itu loh, poin pentingnya ya. Cuman bagus, tapi nggak ada bagusnya apa. Atau mungkin cuman lip service doang ya. Bagus. Ya udahlah biar seneng. Itu pun nggak membangun. Dan itu pun, ya seharusnya kita harus nilai juga ya komentar seperti itu. Terus gimana Pester? Buat kita nih. Ada tips nggak mungkin dari Pester? Supaya boleh mengomentari orang, kadang-kadang kan tujuannya baik, terus alasannya sudah baik, tapi deliver-nya salah. Deliver-nya menyakiti hati orang. Ada tips nggak nih Pester? Dari Pester Arief. Nah, tips itu kan teknis ya. Teknis ini bisa dipelajari. Contoh seperti tadi, teknik untuk memberikan feedback atau memberikan umpan balik. Pertama, apresiasi terlebih dahulu. Bagusnya di mana. Lalu kemudian baru setelah itu saran, seperti yang tadi disampaikan Pak Jonathan. Saran juga harus jelas deskripsinya. Sarannya A, B, C. Tapi jangan menyarankan kalau, apalagi nggak terlalu kenal sama orangnya, jangan menyarankan kalau memberikan saran, kalau kemudian tidak memberikan apresiasi terlebih dahulu. Karena apresiasi itu penting. Dan budaya kita di Indonesia ini, apresiasi itu kurang. Makanya tadi sampai ada pemikiran bahwa, wah, ketika sudah diapresiasi, ini lip service aja nih. Ini cuma omong kosong nih. Ini cuma bahasa-bahasa ini. Ya, karena memang nggak biasa. Tetapi ketika dibiasakan, itu menjadi sesuatu yang kemudian menjadi sangat natural ya, di dalam kehidupan ya. Bahwa pada waktu feedback, ingat aja, feedback itu penting buat orang lain. Feedback juga penting buat diri saya sendiri. Karena itu jadilah pribadi yang justru berharap terhadap feedback. Ada orang-orang yang memberikan feedback. Nggak peduli itu pedes, nggak peduli itu nggak enak didengar, tapi kalau itu membangun kehidupan saya, saya akan perhatikan. Jadi, apresiasi dulu, baru kemudian memberikan saran. Itu tekniknya. Tetapi teknik ini menjadi tidak ada artinya, atau menjadi cuma sekedar ini, kayaknya cuma lip service dan sebagainya. Itu tergantung apa yang ada di hati kita. Jadi kalau maksudnya saya mau memberikan feedback untuk Pak Nathan, ataupun Pak Jonathan, apa motivasi yang ada di hati saya? Kalau saya mengasih Pak Nathan dan Pak Jonathan, nah itu yang membuat kemudian cara saya memberikan feedback itu nggak sembarangan. Nah perhatikan aja misalnya ya, komentar-komentar di sosial media, memberikan feedback untuk artis siapa, atau memberikan feedback untuk pemerintah. Caranya itu sama sekali nggak, kalau saya boleh bilang rada vulgar ya, nggak ada pendidikannya babar belas. Betul, wow. Caranya itu nggak etis, lalu caranya, makanya literasi digital kan sangat penting ya hari-hari ini. Etikanya itu tidak terlihat dengan, sebetulnya gini, waktu saya menyampaikan feedback dengan cara seperti itu, yang kurang etis, dengan cara yang kasar, dengan cara yang tidak sopan, sebetulnya, ini yang orang tanpa sadar, ini membuat saya membuka sebenarnya kualitas diri saya itu seperti apa. Kualitas pemikiran saya secetek apa, kualitas hati kita seperti apa. Maka motivasi itu sangat penting. Dan motivasi itu, tidak ada yang lebih besar daripada motivasi untuk mengasihi. Kalau memang dasarnya adalah karena kasih, wah itu mau kedengeran pedas, mau kedengeran enggak, itu pasti membangun hidup orang. Ditambah dengan teknik yang tadi ya. Jadi jangan belajar tekniknya, tapi motivasinya keliru. Nanti jadi manipulatif. Betul nggak? Betul, betul, betul. Iya, iya, iya. Ini tips buat kita ya. Kalau memang mau kasih masukan, dasarnya harus kasih. Itu loh yang penting, supaya kita ini bisa ngerti siapa yang kita ngajak obrol, ngerti hatinya, sambil kita kasih masukan. Luar biasa. Kalau Anda nggak puas nih nonton di radio, eh nonton di radio, dengerin di radio, dengerin aja, atau nonton aja di Youtube ya, itu bisa diulang-ulangkan. Kalau di radio kan udah lewat nggak bisa tuh, Anda apa namanya mundurin. Tapi kalau di Youtube boleh, mampir di Bahtera Ida ya. Boleh, boleh, silahkan. Kesimpulan. Kesimpulan deh, Berser, komentar orang lain atas kehidupan kita. Kapan sih saatnya ditanggapi, kapan saatnya nggak usah didengar deh. Silahkan Berser. Pertama, komentar yang perlu kita dengar adalah komentar yang deskriptif. Itu yang pertama. Jadi jelas, komentarnya itu untuk tujuannya untuk membangun saya atau tidak. Jadi yang pertama, komentarnya adalah komentar yang deskriptif. Lalu yang kedua adalah, siapa orang yang memberikan masukan kepada saya? Walaupun saya mungkin nggak kenal secara pribadi dengan dia, tapi saya bisa lihat Instagram-nya dia ngomong apa, Facebook-nya dia posting apa, sosial media ngomong apa. Berarti kalau saya bisa lihat, ini kualitas pikiran dan hati orang ini seperti apa. Yang ketiga adalah, kita tidak bisa mengontrol respon orang terhadap kita, tetapi kita bisa mengontrol respon kita terhadap apa kata mereka. Jadi yang ketiga adalah, perhatikan, kalau dari 10 orang, 1 orang yang ngomongnya nggak enak, bisa jadi sesuatu yang nggak perlu saya perhatikan pada saat ini. Tapi kalau dari 10 orang, 8, 9 di antaranya, atau 7 di antaranya, itu ngomongin hal yang sama, walaupun nggak enak didengar di kuping saya, saya pasti akan perhatikan. Dan yang terakhir adalah, relasi. Saya akan memperhatikan, bahkan saya tidak akan memberikan komentar yang, yang apa namanya, yang pedas atau yang nggak enak didengar gitu ya, walaupun tujuannya adalah untuk membangun. Kalau saya nggak punya hubungan sama dia gitu. Karena dasar dari untuk memberikan feedback, memberikan komentar adalah hubungan. Dan itu semua diawali dari motivasi kasih. Saya berharap Sobat Bahra Yuda, dan teman-teman yang selama ini ya, di dalam aktif, di dalam kegiatan atau aktivitas-aktivitas kekristenan, seharusnya bisa menjadi contoh, bagaimana hidup kita di dalam memberikan feedback, memberikan masukan kepada orang lain, dan sebaliknya. Memberikan contoh di dalam respon kita, terhadap masukan atau komentar seseorang. Semuanya baik, tetapi ingat, tidak semuanya berguna dan membangun. Baik, seperti itu. Semoga kita bisa lebih mampu lagi, lebih bijak lagi, untuk menyortir mana yang perlu kita dengarkan, dan merupakan koreksi hidup, mana yang tidak. Seperti itu ya. Narasumber kita, Pastor Ari M. Wibowo, ada Instagram-nya, tugasnya Jonatan. Silahkan Jon. Anda bisa follow, Sobat Rida, di at Ari A-R-Y M. Wibowo. Disambung semua ya. A-R-Y M. Wibowo. Di follow lah, biar jadi 6 ribu lah. Mantap. Jonatan, gitu terus dari kemarin. Setiap narasumber, di follow lah. Biar jadi 1.000, 2.000. Ini Pastor Ari jadi 6.000. Besok saya bikin trademark kayaknya Pak. Iya. Pastor Ari kita, benar-benar makasih banget kalau Ari. hari ini boleh, boleh ngobrol bersama kita, ngobrolin hal yang penting, tentang hidup, berrelasi dengan orang lain, dan semoga ini bisa, makin bikin kita bijak ya Pastor ya. Pujian terbaik yang memberkati 96.4 Bahtera Yuda FM The Sound of Faith, Hope, and Love.